Intro Ya saudara 7 tersangka kurir 31,41 kg sabu dan 2397 butir pil eksasi miliki peran berbeda dalam peredaran narkoba yang mereka lakukan Modus pelaku dalam penyelundupan narkoba yakni dengan memasukkan narkoba dari luar negeri melalui jalur laut Selat Malaka 7 tersangka masing-masing berinisial AP 39 tahun, FK 44 tahun, FW 27 tahun, RKP 36 tahun, SRP 32 tahun, S44 tahun dan E 46 tahun saat ini masih berada di Mapolda Riau dan dalam peperiksaan intensif penyidik dari Subdirektorat 1, 2, dan 3 Reserse Narkoba Polda Riau Dari penangkapan dan pengembangan yang dilakukan, polisi berhasil menyita narkotika berupa sabu seberat 31,41 kg dan sebanyak 2.397 butir pil eksasi Mereka diringkus polisi di tujuh lokasi berbeda di Provinsi Riau, mulai dari Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkaris Hasil pemeriksaan sementara polisi terhadap ketujuh tersangka Diketahui ketujuh tersangka memiliki peran berbeda dalam peredaran gelap narkoba yang mereka lakukan yaitu sebagai pengendali, kurir darat, kurir laut, dan koordinator Direktur Ditres Narkoba Polda Riau Komespol Manang Subeti mengatakan modus operasi para tersangka dalam penyelundupan narkoba dari luar negeri masuk Indonesia dengan menggunakan kapal yang melintasi jalur laut Selat Melaka Jadi peran masing-masing tersangkanya yang berbeda ada yang sebagai kurir darat, ada juga sebagai koordinator kurir laut dan ada juga sebagai pengendali yang menyeberangkan barang ini dari Malaysia Jadi modus operasi-nya mereka menggunakan kapal memasukkan barang ini melalui Selat Melaka yang berbatasan dengan Malaysia melalui jalur laut Dan barang ini pertama kali mendarat di daerah Bengkaris, yaitu di Pulau Rupat kemudian yang hendak diseberangkan ke Dumai dan disitu kami berhasil mengamankan barang tersangka Selamat dalam pemeriksaan ketujuh tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolda Riau Ahad Lelaisnin melaporkan